Silencil! Gue harus berpikir! Just calm down! Iya nggak, Georgie? Tengkorak bodoh. Hari ini kita akan bermain game horor aneh berjudul Broken True. Nunggu apa lagi? Ayo kita mulai! Jadi selamat datang, guys, di game Broken True. Gue belum tahu secara detail game ini tentang apa, tapi di depan kita ada sebuah komputer dan ada orang. Jadi tanpa banyak, kita bakal langsung mulai saja start game. Anak laki-laki Ava William yang bernama Leo Williams menghilang. Investigasi dan pencarian yang tidak terhitung sudah dilakukan, tapi tidak ada bukti dia pergi kemana. 7 tahun setelah insiden ini, Ava William mendapatkan surat yang berisikan bahwa Leo William dinyatakan meninggal karena tidak ditemukan petunjuk dia pergi kemana atau dia di mana sekarang. Oke, turut berduka cita Tanta Ava ya atas kepergian anaknya. Tuh, guys. Makanya kalian sore-sore jangan main keluar ya. Pulang kalau udah sore, nanti diculik wewe gombel dan tidak bisa ditemukan. Oke, ini Tanta Ava William ya, guys. Well, aku pikir itu sudah semuanya. Terima kasih sudah mampir. Aku tahu Leo mungkin menginginkan kamu untuk memiliki beberapa barangnya karena betapa dekatnya kalian berdua. Oke, kita menjadi best friend-nya almarhum Leo ya, guys. Dan ngomong-ngomong kenapa Tanta Ava ini setengah mukanya putih dan setengah mukanya manusia. Apakah dia keturunan Zetsu dari Naruto? Tapi ngomong-ngomong sepertinya aku akan masuk ke dalam sekarang. Menyetirlah dengan hati-hati, oke? Baiklah, hati-hati ya Tante. Bye-bye. Nutup pintunya kayak nggak seneng banget gitu, guys. Kita datang ke rumah ini ya. Oke, jadi kita best friend-nya Leo dan kita mendapatkan barang warisan dari Leo, guys. Lumayan ya. Mungkin ada PS5, ada PC gaming, mungkin ya. Lumayan. Modal untuk menjadi YouTuber sukses dan kelak menjadi seperti MiawAug. Oke, kita ambil dulu box-box peninggalan barang Leo ini. masuk ke dalam mobil. Oke, kita masuk dulu. Oh, sorry guys. Kalau di luar negeri, kemudinya di kiri. Aku sering lupa. Oke. Broken True. Ngomong-ngomong, Broken True ini developernya sama kayak game shopping list yang pernah gue mainin, guys. Kalian bisa lihat grafiknya sangat menyakitkan mata. Kita di dalam sebuah mobil. Uh, kita bisa menyetir. Oke, kita cek dulu. W-W-A-A-S-S-D-D. Oke. Aku merasakan kelaparan di tengah malam. Sepertinya aku akan berhenti di 11-7 untuk membeli Ciki dan pulang ke rumah. Oke. Kita menyetir di malam hari sendirian. Oke, kita belok dulu, guys. Eh! Oh. Kenapa tiba-tiba mobil gue berhenti? Apakah gue melindas mayat? Oh, sorry, guys. Padahal aku sudah punya SIM, ya. Tapi menyetirnya agak kurang benar. Akhirnya aku sampai. Kita masuk dulu, guys. Selamat malam. Halo, Pak. Apa kabar? Oke, kita akan membeli beberapa snack, ya, guys. Ini ngomong-ngomong kenapa raknya kosong begini. Pak, ini raknya banyak yang kosong, loh, Pak. Nggak diisi ini, Pak. Mungkin supermarket ini sangat laku, ya, guys. Tapi gue... Gue tidak bisa membaca, guys, di game ini, ya. Gawat ini game. Oh! Ada Lace, ada Doritos, ada Fit. Kalian kalau beli Ciki, biasa beli apa, guys? Kalau aku sih, biasanya pilih Lace aja, ya. Atau nggak? Cita, tuh. Oke. Kita kayaknya cuma ambil satu aja. Lalu kita akan ngomong ke kasir. Halo, aku sepertinya hanya membeli Ciki ini. Baiklah, mari kita lihat. Totalnya akan menjadi 2 dolar. Tapi tunggu. Kamu benar-benar berpikir ingin membeli Ciki ini? Isinya sangat sedikit, hanya angin. Emang benar sih, guys. Rata-rata Ciki sekarang tuh kayak bohong gitu, ya. Snacknya segede gini, Cikinya segini doang. Mungkin aku bisa merekomendasikan kamu untuk membeli merekku sendiri yang sedang aku kerjakan. Jordan's Jolly Jeeper. 0% angin, 100% Ciki. Aku bahkan membuat iklan untuk itu. Sepertinya aku tidak tertarik, mas. Sorry ya, Lace aja deh. Apakah kamu ingin melihat iklannya? Mungkin itu akan mengubah pikiranmu. Gue bakal lihat iklannya aja, guys. Gue penasaran. Jadi si mas-mas ini membuat merek sendiri ya, Ciki? Oke, ada seorang... Oh, dia Jordan, guys. Jordan lumayan ganteng ya, guys. Iklannya nggak jelas, guys. Tiba-tiba dia berada di supermarket, tiba-tiba dia ada di ladang sapi. Mas Jordan kayaknya... Ini bukan iklan, mas. Ini lebih ke siaran deep web ya, mas, ya. Sepertinya gue tidak tertarik, guys, untuk membeli Cikinya. Ya, tapi aku hargai usaha Mas Jordan, guys. Karena telah membuat iklan itu. Apa-apaan itu? Please, belilah. Oke lah, untuk menghargai Mas Jordan, kita cobain Cikinya, guys. Terima kasih banyak. Aku akan memberikan kamu harga 1 dolar. Harga spesial untuk teman. Tapi ngomong-ngomong, akan menjadi 3 dolar untuk 2 Ciki. Kita kasih 5 dolar aja, guys. Terima kasih. Aku tahu aku adalah bisnismen yang baik. Ngomong-ngomong, have a good day, ya. Bye. Oke, kita mendapatkan Jordan Jolly Jeeper, guys. Kita bakal cobain. Awas ya, Mas. Kalau nggak enak ya, saya bakal balik lagi, loh. Oke, mari kita pulang ke rumah. Kita naik mobil lagi, guys. Rumah kita jaraknya sekitar 381 meter. Dekat juga rumah kita, ya. Oke, kita akan menyetir dulu. Gue takutnya Ciki itu... Isinya ada obat tidur, guys. Dan Mas Jordan mengikuti gue pulang ke rumah. Ya, lalu dia... Menculik gue. Negatif thinking banget ya gue, guys. Kita akan parkir dulu. Semoga parkirnya berjalan dengan lancar. Oke. Oke. Udah asal aja, guys. Parkirnya kalau udah di rumah sendiri. Kita akan masuk ke rumah dulu sekarang. Rumah yang sederhana. Rumahnya mengingatkan gue kepada rumah di game Indomie, ya, guys. Sesuai dengan mimpi buruk anak kecil. Oh. Apa jangan-jangan game ini sesuai dari mimpi buruk seorang anak kecil, guys? Oke, kita bakal coba Jordan Jolly Jeeper. Apa yang kita nonton ini? Oke, kalau begitu gue juga sambil minum air, guys. Oke. TV sudah cukup untuk malam ini. Mungkin sekarang saatnya kita tidur, ya. Kita akan keluar dari living room. Dan ini rumah kita. Well, mungkin aku harus membuka beberapa box sebelum pergi tidur. Oh, iya. Membuka warisan, guys, dari... Oh, tunggu sebentar. Ini kamar gue, ya. Sangat luas sekali. Open space area, ya. Dan ini komputer yang tadi di depan awal mulai game, guys. Kita akan cek warisan dari Leo. Banyak sekali makanan kucing. Apa boxnya bukan yang ini, ya, guys? Coba gue cek dulu keluar. Sekalian kita melakukan room tour, ya. Ini adalah dapur gue, guys. Ini living room. Kita bakal... Nah, ini boxnya warisan. Oke, kita buka. Beberapa buku. Ya, elah, Leo. Payah amat warisannya, Leo. Cuma buku. Aku mah nggak suka baca buku. Baju yang jelek. Setidaknya kalau baju itu baju branded, gitu, ya. Leo, Leo. Apa ini? Oh, sebuah game? Nah, ini lumayan, Leo. Terima kasih atas gamenya. Mungkin aku akan mencobanya di komputerku. Oke, kita akan ambil. Kita buka. Ini apa? Sebuah poster. Astaga, guys. Leo, ini jauh dari ekspektasiku. Aku ingin PS5. PC gaming, keyboard gaming, mouse gaming, Leo. Nggak tahu diri banget, ya, guys. Udah dikasih, tapi gue masih ngeluh. Oke, kita akan duduk di komputer dan kita akan coba game. Kita akan masukkan gamenya. Tuh, komputer kita aja masih jadu, Leo. Harusnya kamu memberikan aku komputer yang bagus. Kita akan bermain game di dalam game lagi. Start game. Oh my God. Game aja pahit, ya, guys. Ini mah. Oke, tiba-tiba kita berada di sebuah hutan dan bertemu seseorang. Halo, Om. Apa kabar? Kamu memiliki pilihan. Hmm? Pilihan apa? Ya, semua manusia memang memiliki pilihan sih, Om. Untuk menjadi pencuri. Untuk menjadi... Apalagi, kriminal. Pembunuh. Sepertinya di hutan kita semakin malam. Lalu kita ketemu monster. Gak ada serem-seremnya game ini, guys. Oke, kita ngomong lagi sama om-om ini. Jangan melanjutkan jalan ini. Aku tidak peduli, Om. Diamlah. Aku ingin menyelesaikan game yang membosankan ini ya dari Leo. Atau mungkin... Game ini bisa menjadi petunjuk di mana Leo berada. Ya, gue juga belum tahu, guys. Dan kita bertemu monster yang mukanya aneh. Oke, halo, Om. Apa kabar? Om lagi ngapain di hutan ini? Kita gak bisa ngomong sama si Om ini. Jadi gue akan lewatin dia aja. Hati-hati peria dengan jubah. Oke, Om. Terima kasih sarannya. Emang di hutan? Kalau peria pakai jubah, kenapa? Mungkin kan kedinginan saja, guys. Atau biar gak digigit nyamuk. Ini kita kapan sampai kepada tujuan? Oh. Hati-hati dengan peria jubah. Bahkan dia tidak terlihat seperti manusia, guys. Ini mah monster. Halo, permisi, Om. Kita jalannya juga udah ragu-ragu, ya, guys. Oke, gue sudah gak bisa jalan. Pencet apa? Pencet apa ini? Pencet! Dia sudah menerobos masuk. Apa ini maksudnya? Berdiri. Hah? Keluar dari kamarmu. Oh, no. Leo, anak kurang ajar. Si Leon mewariskan gem terkutuk, guys. Kurang ajar, Leo. Bukannya meninggalkan dunia ini dengan tenang, malah meninggalkan kutukan kepada gue. Oh, no. Pintunya terkunci. Teman macam apa kamu, Leo? Leo. Aku bilangin mamamu, Leo. Tante, anaknya tante nakal. Apa itu? Sebuah tulisan? Gamenya baru saja mulai. Atau jangan-jangan kita masuk ke dalam game? Mungkin. Mungkin kita masuk ke dalam game, ya, guys. Apalagi ini. Selesaikan 4 level. Atau takdir yang terburuk dari kematian. Oke, ada 4 level yang akan kita mainkan. Untuk menyelesaikan sebuah level, cari pintu. Baiklah. Kita akan mencari pintu, guys. Hati-hati dengan entitas. Aduh. Dikejar monster ini, mah. Memangnya ada entitas apa? Oh, ada kamar. Pintu maksudnya. Pintu level 1. Lagi-lagi, ruangan tertutup. Apa ini? Saat aku melewati jembatan, aku menangis. Dan aku membayangkan, aku menyetir ke dalam air dan menenggalamkan diriku. Tom Thomas. Siapa Tom Thomas? Apakah Tom adalah... Ayahmu, Leo? Ini jembatan yang barusan dibilang. Apakah level 1 jembatan? Apakah melewati jembatan ini adalah ide yang baik? Sepertinya tidak, guys. Tapi tidak ada jalan lagi yang bisa gue lewati. Jadi kita lewat saja. Monster, monster. Ayo jangan muncul. Aku ingin menjadi temanmu. Jangan, jangan, jangan ganggu aku. Ada... Ada ini, guys. Ada perahu. Tapi gue gak bisa ke perahu itu, ya. Dan ada suara bisikan dari perahu. Maaf. Tidak hari ini dulu. Aku naik perahunya kapan-kapan saja, ya. Nanti kita akan memancing di perahu. Tapi tidak hari ini. Oke. Hati-hati dengan entitas. Ini gue takut tiba-tiba ada Megalodon yang mencaplok gue dari air, guys. Oke, kita sampai. Lewati dengan hati-hati. Oke. Ada apa yang memang di sini? Apa ini? Melihat. Apakah ini teropong? Ada boneka tergantung. Baik. Ingat, guys. Bonekanya satu. Bisa saja mungkin untuk sebuah teka-teki, ya. Boneka yang digantung satu. Baiklah. Lalu, apa lagi? Apa ini? Lewati dengan hati-hati. Tapi bedanya, ada cipratan darah. Aku suka darah. Ada sebuah suara. Ada bisikan. Kok gue merasa diikuti, ya, guys? Tidak, tidak, tidak. Jangan, jangan. Jangan ikuti aku. Jangan ikuti aku, ya. Penghuni jembatan. Penghuni jembatan ancol. Oh, tidak. Ada orang. Apa ini? Ditusuk memakai duri yang sangat panjang. Oke. Turut berduka, om. Semoga tenang di sana. Aku jalan lanjut dulu, ya. Apa ini? Apa ini? Tentacle. Ada berapa tentacle ini? Ada enam, guys. Ada delapan sekarang. Oke. Alamak. Kita harus loncat, guys. Oke. Lompat! Kita sudah cocok, ya, untuk menjadi atlet pelompat, guys. Karena tadi sebenarnya lumayan jauh. Gue pikir nggak bakal nyampe, tapi nyampe juga. Oke, bagus. Aduh, tapi sampai kapan aku harus? Di jembatan ini. Oh, kita udah sampai di daratan. Pintu? Masuk pintu mencurigakan. Aduh, harusnya tadi gue keliling dulu, guys. Malah masuk-masuk ke pintu aja. Loh. Level satu. Level satu. Sudah selesai. Hanya segitu permainannya. Ya ampun. Nenekku juga bisa bermain kayak gitu mah. Cuma melewati jembatan. Sombong amat. Oke, level dua. Oke. Lagi-lagi ruangan ini, guys. Mungkin kita bakal dikasih petunjuk dulu. Apa ini? Terkadang aku berharap aku bisa menutup mataku dan berada di tempat yang baik saat aku membuka mata lagi. Baik. Menutup mata dan membuka mata lagi dan tiba-tiba di tempat yang baik. Ya, surga mungkin ya. Oke. Ruangan apa ini? Ada meji kuhibini, guys. Ada sebuah pintu. Oke, pencet. Kita akan masuk dulu. Selamat malam. Walaupun gue gak tau ini malam atau bukan ya, guys. Lalu disini ada pintu dan ada password. Merah, hijau, biru, kuning. Oh! Gue harus menghitung bulat-bulat tadi jumlahnya berapa, guys. Tunggu sebentar. Gue pakai kertas dulu ya. Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. Eh, gak usah, guys. Gue pakai HP aja sebentar ya. Meji kuhibiniu. Oke, guys. Merah, tiga. Hijau, dua. Oke. Biru, empat. Kuning, satu. Jadi passwordnya adalah 3241. Smart Billy. 3241. 3241. Oke. Pintu terbuka. Level dua. Oke, ternyata baru mulai, guys. Itu bukan permainannya. Tidak heran, itu terlalu gampang, ya. Level dua. Tangga. Dan kita dikunci. Oke. Apakah ini mimpi buruk? Gue masih bingung, guys. Apa maksud semua ini? Level dua melewati tangga saja. Apa yang menakutkan dari tangga-tangga ini? Tutup mereka secepatnya saat kamu melihatnya. Hah? Left clip untuk menutup matamu? Oh, kita harus tutup mata di saat melihat dia. Siapa dia? Oh, kalau klik kiri kita tutup mata. Kita bisa buka lagi mata kita, oke. Berarti gue tidak boleh mengedipkan mata gue, guys. Kalian juga nggak boleh mengedipkan mata kalian ya sekarang. Mulai dari sekarang, guys. Ikutin gue. Oke, gue nggak melihat siapa-siapa. Hanya melihat tong sampah. Tempat sampah berdarah. Oke. Orang menghilang. Siapa ini? Tutup mata saja. Karena tadi matanya terlihat mencurigakan. Oke, ini hanya poster ya, guys. Aman. Suaranya mulai nggak enak. Tapi sejauh ini gue nggak melihat siapa-siapa, guys. Ini game gimana sih? Game-nya menipu kita, kah? Oke, game-nya tidak menipu kita, guys. Bener-bener ada dia, ya. Jadi kita harus siap-siap. Ada poster orang menghilang lagi. Oh, tidak. Apa kita mengulang level ini? Tidak. Posternya ada banyak, guys, kali ini. Poster di mana-mana. Apa itu? Mungkin gue harus tutup mata. Buka mata. Jangan biarkan mereka masuk. Apa ini maksudnya? Uh! 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 Ada orang! Oh! Oh! Oh, ada alien! Uh! Tutup pintu, tutup pintu. No, 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 no. Setiap pintu yang terbuka, gue harus tutup, guys. Gue nggak bisa biarkan mereka masuk, ya. Oke. No, jangan masuk, om. Jangan masuk, om. Nggak boleh, om. Astaga, mereka nakal banget, sih. Nggak boleh bandel. Nggak boleh bandel. Nanti dimarahin ayah. Ini atasnya tulisan, nih. Ada kemalasan. Ada serakah. Ada kemarahan. Ada napsu. Apa ini maksudnya? Mungkin kita tidak bisa membiarkan tujuh dosa ini menguasai kita, guys. Oke. Sepertinya levelnya selesai. Oke. Saatnya kita keluar, guys, dari sini, ya. Huh! Lumayan level yang menegangkan. Tapi aku belum gagal sekalipun, guys. Game yang sangat mudah, ya. Oke. Level ketiga. Petunjuk apa lagi, nih? Saat aku dan istriku bercerai, aku masih bisa merasakan diriku merangkak, mencarinya, dan kegelapan merangkak kepada aku. Tom Thomas. Siapa Tom Thomas ini? Mungkin pembuat game ini? Gue masih tidak mengerti, guys. Pesan yang dia sampaikan. Oke. Kita bakal lanjutin dulu. Sekarang kita ada di ventilasi. Sebenernya gue nggak ada fobia tempat sempit, ya. Tapi gue kayak merasa sesak gitu berada di sini. Level 3. Defense. Ventilasi. Ini seperti pesan Tom Thomas, guys. Merangkak. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Nggak, kanan aja, guys. Karena biasanya tangan kanan untuk melakukan hal yang baik. Bersalaman. Sedangkan tangan kiri untuk cebok, ya. Iya, walaupun gue nggak tahu itu logika dari mana, guys. Tapi gue pilih jalan kanan saja. Aduh, ada pilihan lagi. Kiri atau kanan? Kiri. Sekarang kiri aja, guys. Nggak apa-apa. Biar kita kanan-kiri seimbang. Karena di dalam hidup itu kita butuh keseimbangan, guys. Karena di dalam hidup itu kita butuh keseimbangan. Maaf. No. No. Sepertinya kita salah ambil jalan, guys. Gue kayak merasa di belakang gue ada yang ngikutin gue. No. No. Nah. Nah. Lari, lari, lari. Ayo. Ayo, merangkak dengan cepat. Merangkak, merangkak, merangkak. Ini bukan suara rangkakan gue, guys. Ini suara rangkakan seseorang, ya. Semakin dekat. Entitas. Cepetan. Cepetan. Suaranya semakin dekat. Ayo, merangkak lebih cepat. Merangkak lebih cepat. Wow. Apa itu? Kayaknya nggak keburu, guys. Kayaknya nggak keburu, guys. Kayaknya nggak keburu, guys. Kayaknya nggak keburu, guys. Ah. Oh. Oke. Walaupun game ini membuat mataku sakit, guys. Tapi sangat menegangkan. Tapi tetap saja, aku belum gagal sama sekali. Oke. Level terakhir. Level 4. Angka yang biasa disebut sebagai angka kematian, guys. Angka 4, ya. Petunjuk lagi. Aku sudah cukup. Aku menyelesaikan gamenya. Dan sekarang aku merasakan lebih baik. Aku merasa seperti orang yang berbeda. Peria dengan jubah. Apakah ada orang yang pernah menyelesaikan game ini? Selain gue? Dan mungkin game ini diwariskan dari tangan orang ke orang yang lain? stage 2. Level 4. Dunia keempat. Dunia keempat. Kita berada di hutan. Ini mungkin hutan yang pertama kita mainin game di dalam komputer, guys. Halo, Om Tengkorak. Dia baik, guys. Kita ngomong dulu sama dia. Kita semua manusia seperti dirimu. Kamu adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan kita semua. Tom Thomas sudah dirusak oleh entitas termasuk gamenya. Sang entitas mengubah ciptaan Thomas menjadi lingkaran tanpa akhir. Di mana Thomas menghidupkan kembali masa-masa tergelapnya dalam hidup berulang kali di dalam setiap level game ini. Sang entitas makan dari menyiksa orang-orang yang tidak bersalah dengan menarik mereka ke dalam game yang rusak ini. Tapi jika kamu membawa Tom Thomas kembali, kamu membawa kita semua kembali. Oke, terima kasih manusia Tengkorak Putih. Jadi kita harus mencari Tom Thomas, guys, untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam game ini. Mungkin. Dan di sini ada bola putih. Kita akan pegang dan mengecek bola ini. Siapa ini? Barney Gray. Menghilang sejak 5 Januari 1992. Ini korban-korban yang menghilang. Oke, Barney Gray. Orang pertama. Aku duluan nih ya manusia Tengkorak. Lalu ada bola kedua. Oh, orang tinggi yang tadi gue liat di game pertama. Carlos Bull. Menghilang sejak 12 September 1993. Terakhir terlihat membeli sebuah game. Guys, jangan-jangan orang yang terjebak di dalam game ini itu orang-orang yang polos. Tapi mereka memiliki masalah di dalam hidup. Dan mereka mungkin terjebak di dalam game ini? Siapa ini? Dave Owens menghilang sejak 3 Mei 1994. Terakhir terlihat di kamar tidur. Yang ini serem banget sih guys. Gue sampe merinding. Gila juga game ini guys. Walaupun game burik ya. Grafiknya. Tapi memberikan kesan yang sangat mengganggu kepada gue. Leo, temanku. Menghilang sejak 2 Maret 1995. Terakhir terlihat bermain game di sebuah sungai. Atau danau. Leo. Leo. Leo, jangan-jangan kamu tenggelam Leo. Oke, kita ngomong lagi sama manusia tengkorak. Banyak orang yang sudah menghilang akhirnya terjebak di sini. Apakah kamu tahu sesuatu tentang Leo Williams? Ah, iya. Dia adalah satu-satunya orang yang sudah pergi sangat jauh di game ini. Apakah kalian teman dekat? Dia adalah teman baikku. Dia sudah menghilang 7 tahun lalu. Dan kita semua berpikir bahwa dia sudah meninggal. Well, jika seperti itu, aku bisa membantumu untuk bertemu dengannya. Ada sebuah glitch di map ini yang akan memunculkan pintu. Pintu ini akan membawamu kembali kepada realita tapi dengan waktu yang sangat sedikit. Jika kamu mampu pergi ke tempat yang sama di mana Leo dibawa ke dalam game ini, kamu akan berada di level yang sama dengan Leo di saat peria berjubah itu membawa kamu kembali ke dalam game. Untuk melakukan glitch-nya, yang perlu kamu lakukan hanyalah memencet spacebar di saat kamu sudah jauh. Dan juga berhati-hatilah saat kamu kembali ke duniamu. Peria berjubah itu akan mencoba membunuhmu karena kamu sudah melanggar aturan. Semoga beruntung. Terima kasih manusia tengkorak. Aku janji aku akan menyelamatkan kamu juga ya. Tapi bohong. Saat kita nanti sudah jauh banget, kita harus mencet space. Error! Oke, kita masuk ke pintu guys. Semudah itu. Karena tanganku sangat cepat. Billy the Fast Hand. Oke, kita berada di kamar kita guys. Dan kita harus cepat-cepat keluar. Enter bedroom? No. Keluar? Mungkin kita harus ke sungai guys. Oke, kita keluar rumah dulu. Oke. Kita akan naik mobil guys. Aduh salah lagi. Di sebelah kiri. Kita akan menyetir ke lokasi Leo terakhir. Yang sebenarnya gue juga gak tau guys. Oke, 900 meter. Semoga kita bisa sampai ya guys dengan cepat waktu. Awas menabrak diang. Oke, aman. Leo, I'm coming for you, Leo! Hati-hati dengan matamu saat di jalan. Wow! Wow! Oke. Kita tidak boleh menabrak guys. Hati-hati. Hati-hati. Tenang saja. Aku pengemudi handal. Emang boleh sejago ini mengemudi mobil? Hmm? Emang boleh melewati tentakel-tentakel merah itu? Sat. Nice. Wow! Kita drift dulu. Oh! Nice. Kiri-kanan ku gocek semua tentakel-hentai merah. Aha! Kiri-kanan ku hindari demi menyelamatkan temanku. Oke, kita parkir mobil kita di sini. Lalu kita turun. Ini adalah tempat terakhir Leo bermain game. Sungai berdarah. Sungai merah. Oke, kita akan menyalakan komputer Leo. Kembali ke laptop. Tapi tidak ada yang terjadi. Oke, kita lihat dulu guys. Kita dihisap masuk ke dalam laptop. Oke. Leo! Leo! Player 2 Memasuki level. Oke. Hmm. Sepertinya gue di dalam air guys. Berarti bener. Bisa jadi Leo tenggelam guys. Saat bermain game. Atau mungkin dia masuk ke dalam game. Dan yaudah gitu. Hilang begitu saja. Leo! Leo, teman baikmu datang Leo! Oke, gue gak bisa bergerak guys. Leo! Tolong bantu aku Evan! Leo! Berani-beraninya kamu entitas. Ngambil teman baikku. Sini lawan aku. Maju sini kalau lu laki. Mana? Kamu. Kamu. Peria berjubah. Berkepala. Tongkara kambing. Apa yang harus gue lakukan ini? Untuk melawan dia? Wuh! Laser! Curang lu ya. Sebuah kekuatan menahan dia. Apa ini maksudnya? Oke, oke. Ampun om. Badan lu gede juga om. Gue gak bisa mencet apa-apa ya guys. Apa ini? Pilar. Tidak berguna. Selamatkan jiwa yang rusak untuk menyelamatkan Thomas. Oke. Selamatkan jiwa yang rusak. Level 32. Temukan Barney Gray. Yang ini Barney dulu guys. Barney Gray ya. Kita bakal temuin dia dulu. Oh, itu. Akhirnya ketemu Barney. Barney. Ayo kita pulang. Halo. Kenapa juga aku harus mencoba untuk progres? Pada akhirnya aku juga akan mati di level yang lain. No Barney. Tidak hari ini. Aku bisa membantumu jika kamu membantuku. Aku tidak membutuhkan bantuan apapun. Aku baik-baik saja tinggal di sini. Aku bisa membawamu pulang Barney. Percayalah kepadaku. Rumah? Iya. Aku hanya perlu kamu untuk mempercayaiku Barney. Apakah kamu mempercayaiku? Iya. Dia mempercayai kita guys. Aku mempercayai mu kawan. Terima kasih sudah mempercayaiku. Tapi nanti. Kalau kamu sudah kembali. Pinjam dulu seratus. Level. Tanda tanya. Demensia. Bantu Carlos Bull. Hai Carlos. Apa yang bisa aku bantu? Aku merasa tersesat. Baiklah. Aku akan membantumu. Apa maksudnya ini guys? Di sini ada lingkaran hitam-hitam. Sebuah piring. Rekaman. Mungkin kita harus menyetelkan dia lagu guys. Biar dia mungkin demensia ya. Lupa gitu. Oh. Aku mengingat ini. Wuhu. Aku biasanya mendengar lagu ini setiap hari. Haha. Anak kecil selalu memintaku untuk mengecilkan volumenya. Dan aku dan teman-temanku biasanya memainkan kartu sambil mendengarkan lagu ini. Hahaha. Dunia menjadi terang lagi guys. Di saat Billy datang untuk menyelamatkan. Hahaha. Rekaman itu menghangatkan jiwaku. Aku bangga guys dengan diriku. Bisa menyelamatkan orang-orang ini ya. Karena di dunia nyata aku tidak bisa menyelamatkan siapapun. Level 125. Depresi. Bantu Dave Owens. Oh my god. Level 125. Betapa cintanya kamu kepada game ini Dave. Sampai kamu rela terjebak disini selamanya. Ada sebuah rumah. Terpencil diantah-berantah. Kita akan masuk ke dalam. Untuk pintu. Halo Dave. Tinggalkan aku sendiri. Hei men. Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak. Ada apa men? Cerita aja. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa sangat kosong. Aku membenci perasaan ini. Aku bahkan tidak bisa menjelaskan mengapa aku merasakan ini. Hei. Dengar kawan. Selalu akan ada momen di dalam hidup di mana kamu merasa bahwa semuanya tidak penting. Perasaan di mana kamu akan merasa tidak akan pernah baik lagi. Dan merasa ingin menyerah akan segala hal. Tapi aku janji kepadamu. Itu akan menjadi baik pada akhirnya. Ayo Dave. Please. Jangan mengunci dirimu sendiri. Aku disini untukmu. Jika kamu ingin bercerita. Ayo. Kapan lagi? Udah level 125 ketemu teman sepertiku. Ayo sini. Berbicara kepadaku. Aku menyukai itu sepertinya. Kamu tidak sendirian kok. Dave. Oke. Tiga jiwa kita selamatin. Terima kasih. Sama-sama Dave. Buat kalian juga guys. Kalau kalian mumet. Kalian stress. Berceritalah dengan teman kalian. Atau kalau kalian tidak punya teman. Komen aja di Youtubeku guys. Semoga aku membaca dan bisa bales komentar kalian ya. Level error. Safe zone cucu. Area aman cucu. Gue kurang mengerti guys. Oke. Kali ini kita akan mencari Leo ya. Gue sambil minum dulu guys. Oke. Di depan kita langsung ketemu Leo sepertinya. Leo. Dia di depan kuburan. Apakah kamu merindukan ayahmu Leo? Apakah aku sudah dilupakan Evan? Apakah orang-orang mengingatku setelah aku menghilang? Kamu belum dilupakan sama sekali Leo. Bahkan aku mencarimu. Aku sangat kangen kepadamu Leo. Dan mamamu juga. Semuanya juga. Ayo kembali. Oke. Evan. Ya Leo. Kok jadi sedih ya guys. Aku ingin pulang ke rumah. Ayo Leo kita pulang ke rumah. Empat jiwa diselamatkan. Masih ada satu lagi. Tom Thomas mungkin. Selamatkan Tom Thomas. Oke. Oke Sol. Kita ambil dulu jiwa-jiwa ini guys. Oh kita masukin ke sini. Oke. Kita masukin ke pilar-pilar ini ya. Oke kita ambil. Tapi mukanya serem banget. Matanya menghilang. Oke. Empat jiwa. Nice. Wuhuhuhu. Makan tuh laser jiwa. Yeay. Kepalanya pargo ya guys. Sampai gemeteran begitu ya. Oke. Halo semuanya. Monster itu Tom Thomas. Terima kasih Evan. Kamu bukan hanya menyelamatkanku. Tapi kamu sudah menyelamatkan kita semua. Sekarang aku bisa mengirimmu semua kembali kepada keluarga kalian. Apakah kamu akan ikut dengan kita Tom? Aku baik-baik saja tinggal disini. Kamu sudah membunuh entitas itu. Jadi jika bertahan disini aku bisa hidup dengan damai. Dan begini aku bisa bahagia. Oke Tom kalau begitu. Aku hargai keputusanmu. Tapi sekarang. Aku pikir waktunya. Untuk kalian semua kembali pulang ke rumah. Terima kasih Evan. Sama-sama. Bye-bye Thomas. Ayo semuanya kita pulang ke rumah. Kita masuk ya. Pulang ke rumah. Tapi gue penasaran guys. Bener-bener balik pulang ke rumah. Atau ke surga. Ke rumah bapak ya. Kalau misalnya mereka tetap ke surga sih. Tetap juga kasihan guys. Laki-laki yang menghilang. Ditemukan hidup. Setelah tujuh tahun. Ternyata. Bukan ke surga guys. Bener-bener balik ke dunia nyata. Dan masih hidup. Yes. Inilah baru good ending guys. Ini ending yang gue mau ya. Mungkin yang ditemukan. Hanya Leo. Tapi gue juga gak tau guys. Tapi ya yang penting. Good ending lah. Walaupun gamenya simple. Tapi menurut gue. Banyak pelajaran yang bisa diambil guys. Jadi kalau kalian merasa depresi. Sendirian. Atau kalian punya masalah. Kalian harus inget. Bahwa kalian gak sendiri. Banyak orang-orang di luar sana. Termasuk gue. Yang lagi berjuang juga. Menghadapi masalah apapun itu. Dan apapun masalah. Yang lagi kalian alamin. Percayalah bahwa. Pada akhirnya. Semua bakal baik-baik aja. Karena habis hujan aja. Bakal ada pelangi guys. Jadi segitu aja guys. Game broken through. Gue harap kalian terhibur. Kalau kalian suka bisa like dan komen. Aku Bilih Samuel. Pamit dulu. Sampai jumpa di game selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax